Tersangka Shane Lucas kedapatan masih tertawa dan tersenyum santai saat hendak dirilis menjadi tersangka kasus penganian terhadap David. Dalam video yang viral terlihat Shane mengenakan kaos orangnya tahanan dan di dalam ruangan konseling piket reskrim Poles Metro Jakarta Selatan. Tersangka yang merupakan rekan Maria tersebut masih terlihat tertawa santai dan tersenyum kepada seseorang di dalam ruangan. Namun saat tahu jirinya direkam, raut wajah Shane langsung berubah dan pura-pura serius lalu menghindari kamera. Usai dibawa untuk dirilis, tersangka Shane terlihat berubah drastis dengan menangis dan menunduk di hadapan awak media. Seperti diketahui, Shane memiliki tiga peran dalam kasus ini, yaitu melakukan perekaman atas tindakan penganiayaan, melakukan provokasi dan pembiaran atas tindakan brutal Mario. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan. Terima kasih telah menonton!